Ya asal jangan diberi janji-janji palsu juga enggak apa-apa ya Bapak kayak temen saya deh Bisa buka kacamatanya Bapak juga kayak temen saya Parah untun dengan peten Aduh Yes, alhamdulillah nih hari ini gue dapet kesempatan buat mampir lagi nih Kita mampir ke coffee shop temen gue juga nih Sohib, asik orangnya, lucunya Masya Allah dia orang nih Kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi yang pasti Musti tau dulu coffee shopnya dia namanya ini nih Pepper in Rose Coffee Let's go, kita masuk Mudah-mudahan orangnya ada Lihat nih tagline coffee shopnya Beri aku coffee, jangan beri aku halfie Ya asal jangan diberi janji-janji palsu juga enggak apa-apa ya Emang Masya Allah nih orang yang pintar-pintar kata-kata Let's go, kita pesen dulu Pesen dulu Pesen dulu Halo Mas Pesen apa? Pesen apa? Pesen apa ya? Pesen apa ya? Pesen... Pak Bapak kayak temen saya deh Bisa buka kacamatanya Pak juga kayak temen saya Oke Bener kan? It's true Wah bener kan? Ya enggak? Aduh udah lama kita yang akan tunggu Ini yang tadi saya ceritain di depan Masya Allah orangnya lucu banget Ya Allah Amat pintar banget bikin kata-kata Ya Allah lucu Ngomong-ngomong kata-kata dari mana? Biasa Abis puasa Senin Kemin Kita baru bayang kata-kata begitu Kita bikin lah yang begitu Masya Allah Emang dia mau bikin kata-kata aja Mesti mikirin Eh mesti puasa Senin Kemin dulu Biar berkat Biar berkat Biar berkat Aneh pesen es kopi susu Di sini? Atau mau pulang? Makan dikit Aneh datang ke sini Nah Nah, kita akhirnya sampai juga, friend, di Pepper in Rose Coffee dan ini adalah ruang rahasianya A.A.I.Pan A.A.I.Pan, emang paling enak panggil itu A.A.I.Pan, entah kenapa A.A.I.Pan itu paling enak Dipanggilnya, pasti Sunda kan soalnya Iya Sunda A.A.A Eta itu Sunda semua? Sunda, Alhamdulillah Masya Allah Ya, Sunda Abimanya Eta-nya Parahunten dengan peten A.A.I.Pan, ini anaknya mangilnya A.A.I.Pan Sebenarnya biasa aneh kalau manggilnya nih, rasa gaul kita mangilnya Beep-Beep Cuman kita ditakutnya Beep Iya Agak ngelonong ya kan Ini takutnya Belong A.A.I.Pan aja nih A.I.Pan, Pepper in Rose Apa nih? Ya Allah Kenapa sih bisa dibilang Pepper in Rose? Istilahnya ya dari mana ya? Itu panjang banget Waduh, baterai aman, aman, aman baterai Hehehe Panjang banget itu Karena kaitannya Dari mulai Sebelum nikah Hehehe Ada cerita ga apa-apa nih ya? Gak apa-apa Ada cerita ga apa-apa nih Pak Lintar dikat Hehehe Jadi gini, awalnya Gue mau nikah sama bini gue Oke Ya kan Lamaran tuh Lamaran Nah, gara-gara lamaran itu Bini gue ngasih foto Buat backdrop lamaran Amaran nya Junior Link Kalau ga salah Mbak Putri Titian Lah serius? Serius Pas liat nih yam Gue maunya yang kayak gini Hehehe Pepper flower ternyata Oke Gue bikinin lah Gue bikinin 3 minggu Di teras Gue wongkok-wongkokan Nah, pas beres dari situ Sakit pinggang kita Backdrop jadi Sakit pinggang Nah, beres sakit pinggang Amaran ga jadi? Amaran ga jadi? Amaran jadi Nah, udah beres dari situ Gue kesel tuh Keselnya kenapa? Kok gue Ngebikinin Backdrop Malah Jadi sakit pinggang Akhirnya gue bikin lah Jadi usaha Nah, apa yang bikin gue sakit? Pertama Bunga kertas Bahasa Inggrisnya Bunga Flower Iya, Flower Terus kalo gue bikin paper flower Kayaknya kurang menaruh Kurang menaruh gitu kan Bikin bunga kertas Jadi paper Bunga yang gue bikin Kebetulan waktu itu Bunga Mawar Rose Nah, jadi bikin lah Paper in Rose Gitu Nah, udah jalan bikin Paper in Rose Jadinya kan Untuk lamaran sama wedding Kebetulan gue sekarang Bikin cafe Makanya dijadiin Namanya Paper in Rose Jadinya secara ga langsung Related ya? Related Jadi friend Paper in Rose itu Awalnya adalah Si usaha dekorasinya Punya akhir-akhir ini Wedding Decoration lah ya Bisa dikati-kati Namanya itu Terus sekarang Jadi ada Paper in Rose coffee Nanti mempunyanya punya usaha lagi Travel Paper in Rose travel Paper in Rose travel Keren bagus tuh Paper in Rose travel Jadi semuanya dijadiin Paper in Rose Paper in Rose fashion Fashion Bener Cakup Paper in Rose hijab Cukup Aduh Cukup Aduh Aduh Kita yang ngomongin Kopi-kopi Apa yang Setelah akhirnya Nt bikin Paper in Rose Yang Nt ngerasa Kayaknya oke nih Gue ngerasa Indifrensiasi gue di Paper in Rose Apa Kalo Lebih ke kopi ya Kalo kopi tuh Gua tuh kepikiran Karena Semenjak menjalani Paper in Rose ini Gua kan sering ketemu banyak klien tuh Di luar mulu bro Iya Iya gak Sekarang kita ngopi Di 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 situ aja kan udah mulai Bocap Oh iya ya Berarti ongkos gitu kan Kenapa gak gue bikin sendiri aja Tarik semua klien kesini Makanya jadilah Paper in Rose It and Coffee Bisa jadi tempat nongkrong Tempat meeting klien Terus juga akhirnya produk Otomatis Terbantu Apa sih produk unggulannya Produk unggulannya Itu ada Coffee Rose Coffee Rose Coffee Rose Coffee Rose Untuk minumannya Kalo misalnya untuk Cemilannya Itu ada Chew Rose Coffee Rose Cemilannya Chew Rose Iya betul Asal jangan makan sama Tante Rose Gimana tuh Maaf Maaf Nah itu Makanannya Chew Rose Kenapa dibikinnya Si Coffee Rose ini Karena gue sebenernya gak suka kopi Oh senangnya ngelive Senangnya ngelive Karena kalo misalnya sekalinya minum Suka mual gitu kan Kembung Nah gue bikin kopi yang gak bikin kembung Jadi nyaman di lambung Umur ya Umur Iya sih umur Ini kita coba dulu kali ini ya Kita coba Kita coba Ini sih Tadi Pesennya Paper Paper Soalnya lo suka kopi ya Kayak yang bold Ya betul Mantep Ren Ini ada Pilih Mencintai atau dicintai Coba lo pilih Aku sih Dicintai 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 Pake regal Sama gula aren Ada biskut regalnya Sama gula aren Tau gak kenapa dinamain milk nare Kenapa nare Milk itu kan Susu Nare itu Gue bingung nih ngasih namanya apa Sedangkannya dibikin susu sama gula aren Oh aren dibalik Aren Naren 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 Gue aren dibalik jadi nare Menarik 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 ya Kalau yang Ini Kita agak sedikit Dalam sedikit Kalau Si Paper in Rose Kit & Coffee ini Usaha sendiri Atau Berpartner Atau Raised founding Atau gimana Bareng sama istri sih Bareng sama istri Itu tuh Yang bikin jadi berkah Usaha bareng sama istri kita Bareng sama istri Jadi Gue yang Ngebiayain Istri yang ngebiayain Gak tapi memang bareng sama istri Usaha bareng sama istri Ya kan Suami yang jalankan Yang repot Pas bagi-bagi gajian Betul ya Hari kita kembali Banyak Banyak Ini kan tadi kan Ente bilang Soal Lain si Paper in Rose Kit & Coffee Punya usaha juga sih Awalnya adalah si Wedding Decoration ini Jadi kalau boleh di Globalin nih Paper in Rose Kit & Coffee ini Target marketnya Ente mau tujunya ke mana sih sebenernya Kalau target market sih Yang pertama gue bukan Belaku bisnis yang pintar-pintar amat ya Jadi bisa ngebaca Stratas sosial ekonominya kemana gitu kan Ini bohong Ini bohong Menengah keatas atau apa gitu Jadi kalau gue Mentargetkan si Paper in Rose Kit & Coffee ini Untuk orang yang sudah berpasangan Oh Oke Jadi mau menengah ke bawah Mau menengah ke atas Yang penting sudah berpasangan Itu jadi target gue Mangga ngopi disini Betul Asal udah berpasangan Mangga ngopi disini Langsung naik ke lantai dua biar nikah sama gue Weee Pakai Paper in Rose Wedding Gitu Dateng gak dong Bagus Bagus Ngobrol 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 Habis itu Awalnya ngebahas Yang dekor gimana nih Yang gimana Eh tenang Kita kasih solusinya Naik ke lantai dua Betul Geren Kalau cuma Gandengan tangan buat dateng kesini Ya Basi Basi Gandengan kesini Langsung naik ke lantai dua Pesen dekor Cakel Makanya di bawah tulisannya Jangan beri aku Kopi Beri aku kopi Oh Oke Mantap Mantap Kenapa tidak ketangga yang ditulis Gede-gede itu Apa Umpamanya Habis pegangan tangan Jangan lupa closing-an di atas Aduh Mulai-lalu Ganti ke mural Ganti Gede-gede Aduh Krista Memang si coffee shop ati bayang Mengangkat tema Nama konsepnya Jadi gini sebenernya Gini sebenernya Gini sebenernya Gini sebenernya Gini sebenernya Agak kurang jelas Gini konsepnya apa Cuma kalo dari warna kan Hijau Kebetulan Di tahun ini Bini gua demennya hijau Ini bahaya Ini bahaya Tahun depan Oh iya, kita agak bingung juga ini, aduh ya Allah Nah, dari ijo itu, terus kita kan konsepnya lebih ke wanita-wanitaan gitu Konsepnya, konsepnya lebih ke wanita-wanitaan Tapi kalau kita garis lurus sama namanya kan lebih ke bunga-bunga Kalau paper and rose itu kan, nah cuma kayak, kalau bunga kan kayaknya laki datang ke tempat bunga gimana Makanya kita bikin lebih ke tanaman Si hijau itu diangkat dari warna tanaman Ada kartus, ada daun Tapi Ani tertarik banget saat datang ke bawah tuh tagline itu menarik banget Jujur ya, tagline-nya paper and rose itu menarik banget Kopi, makan, rebahan Jujur itu out of the box sih Lumayan out of the box gitu ya Bikin tagline, paper and rose eat and copy-copi, makan, rebahan Jadi kayak, kayak emang... Biar enjoy aja Biar baca tulisan itu tuh kayak adem gitu ya Betul, makanya kita bikin di bawah juga kan full sofa tuh Ya, santai gitu ya Lebih enak, rebahannya lebih enak gitu Habis makan, habis ngopi Enaknya ngapain coba Kalau produk kan capek kan Kadang-kadang suka pegel juga mulut Rebahan Benar paling cakep Nah friend, buat friend yang pengen mampir ke paper and rose eat and coffee ini Ada di Taman Harapan Indah Betul? Taman Harapan Indah, di Boulevard Hijau Pas banget juga ya Memang Boulevard Hijau Temanya ngangkat Warna Jodoh memang gue yang hijau-ijau nih Iya Mungkin partai-partai yang berdaeranya hijau bisa Bisa mulai pitching ya silahkan Kebetulan mungkin kalau ada minat untuk daerah Bekasi dan sekitarnya Tapi ini menarik sih Jujur, ini menarik si paper and rose eat and coffee ini Karena emang mungkin target market yang disasar sesuaiin tadi Yang berpasangan Ya Yang notabene akan melanjutkan ke dunia pernikahan Tapi secara gak langsung juga kayak Ini kan komplek perumahan ya Taman Harapan Indah ini kan komplek perumahan ya Akhirnya kayak masyarakat sekitar jadi kayak punya pilihan nongkrong coffee shop di tempat yang ada segitu beda Betul Biar kayak lu lagi bosen Ngopinya di luar gak tau jauh-jauh Ya Soalnya rata-rata kan kalau di sini kan dia lebih nganggelin untuk anak mudanya ya Untuk anak mudanya nongkrong Kalau di sini lebih ke buat nugas Hmm Orang yang cozy gitu Ya 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 dan di ada area outdoor juga ya Betul Kalau seandainya ini nih Apa namanya kita ngomongin kemaren Pandem nih Kayaknya pertanyaannya udah seribu kali ditanyain sama sama pengusaha kayaknya Mungkin juga Ipan ngerasain lah ya Dan mungkin kayaknya ini semua dirasain sama segala segmen lah ya Semua segmen rata sayangnya rata ya Gimana-gimana menghadapinya Dan sementara sih Pepper Innocent Eat & Coffee ini kan baru tahun ini muncul ya Baru Februari bro Februari Februari kita grand launching Maret kena covid Waduh Disitulah kedewasaan kita di uji Nah jadi kalau misalnya Nyenyak tapi Nyenyak sih Alhamdulillah Biasanya yang ngorok sekarang hilang Kalau misalnya pandemi sih Kemarin pasti ya Semua pelaku bisnis Puter otak Puter otak banget ya Gimana caranya Kita bisa struggle di Masa yang sangat sulit ini Tahun-tahun terberat Ya Tapi ya kita balik lagi ke Willing kita Untuk menjalankan bisnis tuh Kalau gue sih pribadi Bukan untuk siapa gitu kan Tapi untuk apa gitu Untuk apa gitu Jadi Betul Kalau misalnya kita udah tau apanya tuh apa gitu Apa Emang cuma sekedar buat cari duit gitu kan Atau Ada juga sekalian buat nimba ilmunya juga Kalau gue sih lebih Generalnya Cari pengalaman dululah gitu Mungkin ya Orang di luar sana yang sudah sukses Awal-awalnya Belum pernah tuh kena pandemi Kalau gue baru mulai udah langsung kena pandemi Langsung di uji ya Bener Dan ini ujian duluan ya Nah itu maksudnya Ujian duluan Ini ibarat kata Kalau kita masuk di sebuah kelas nih baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kita ulangan Belum belajar Belum belajar Tapi kan biasanya kalau udah ulangan Kesananya udah santai kan Betul Harapan gue sih seperti itu Insya Allah Amin Di awal digempur Kesananya udah santai Ini doa buat semua pengusaha lah ya Bukan semua pengusaha tapi doa buat semua lah Mudah-mudahan setelah ini ada Keajaiban dan titik terang juga buat semua lah ya Betul Kita juga semua udah pasti rindu lah Sama masa-masa Seperti kemarin ya Bisa duduk, silaturahmi Ngobrol, cekamu-cekamu Main ke rumah saudara Main ke rumah tetangga Itu pasti semuanya udah pada rindu Eh tapi ngomong-ngomong Kayaknya kalo Ente Ini kan gak Bukan cuma Punya paper in roast eat and coffee Dan paper in roast decoration Ini kan Ente ada Aneh sempet tau Ente buka di Aipan Eh di Aipan apa di Apain Di Apain Di Aipan Ya nguin dong bro Di Aipan Gitu ya kalo gak salah cara bacanya ya Di Aipan Di Aipan Terus apa lagi tuh Ente ada lagi Kalau sekarang si Rujak itu ada di Aipan Oh di Aipan itu Karena di Aipan itu kita bikinnya retail Jadi apa aja dijual disana Oh Palu Gada disana Palu Gada Atau Serba lah Atau Serba Tapi online Jadi ada rujak Ada kerupu kulit Terus ada Baju juga ada disana Ini pengusaha Furniture juga ada Serius furniture juga ada Serius Ini kan yang kayak gini Gini kita bikin sendiri Oh justru juga Ini kan related sama Usaha dekorasi Ente ya Bikin dekor-dekor Wah ini keren nih Bukan demen bikin-bikinnya ya Bikin dekor Bikin coffee shop Kalo Istri sama anak gimana Sehat? Alhamdulillah Sehat, sejahtera Insya Allah Disyukuri aja Apapun itu Jadi Belajaran juga kan Dari bisnisnya Dari berkeluarganya juga gitu Ibaratnya Pandemi begini lagi susah Gak mungkin Gak ada Soalan juga di rumah tangga Masya Allah Kalo disitri Nengis Nengis Tisu Tisu Aduh Insya Allah Pelajaran lah Oke makan dulu friend Ini apa tadi? Curos 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 nih friend Wuuuuh Garing betul Pakai ini Pakai coklat Jangan dong Ini manis Manis ketemu Pedas Jangan Kita coba friend Ini curos Dari pepper Pepper in roast It and come Pernah gak tau Jadi dalamnya lembut Jualnya garing banget Seolah Ini alhamdulillah bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri Keren Jadi Cetakan Iya Jadi ada kayak alatnya gitu lah Supaya keluar yang Jadi Apa Garis-garis begitu Itu Gak tau sih namanya apa Ada modiknya ya Iya Katanya sih Katanya orang Orang Spanyol Gagak makan donat bulat Makannya curos Makannya curos Makannya Kayak donat lah ya Donat Sebenernya donat Cuma Bentukannya beda Makanya disebutnya Donat Spanyol Betul Dan kalo balik lagi ngomongin Produksi pepper in roast Apa sales terbagusnya Curos 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 Ceren Paling rame Silahkan mampir kesini Nikmatin curos Ala Aipan Ini enak sekali Ini Warna crispy Betul Nah itu yang Jadi nilai jual kita sebenernya di itu Karena Kalo curos benerannya Itu sampe ke dalam-dalam keras Kayak donat gimana sih kan Iya 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 Alis gitu ya Betul Kalo misalnya curos kita Sengaja dibikin di bagian dalamnya lembut Mantap Enak sekali ini curosnya Terus ini juga menarik nih friend Di dalam coffee shop Ada sebuah pisang molen Wih Keren friend Pisang molen Wuuuuh Yummy Pisang tuh ada pisang Apa? Molen tuh ada isi pisang Sampai isi ketan Isi pisang mantap Kalo yang ketan dia agak 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 mini Agak kecil Hmm Ini tuh pisang Gara-garanya gini Jadi Suka ada yang jualan Apa? Keliling gitu kan Pas Ditawarin Ternyata enak Tapi mau bener-bener enak Makanya kita ini-ini Kalo pisang mah gak Enggak bikin sendiri Kita Dan produk-produk lain Semua homemade ya? Homemade Semuanya homemade Dan Untuk menu Dan resep-resepnya Semuanya gue yang bikin Mata Apipannya jago banget masak Ya Terus kalo di Memparin ras ini Kayak sejam Jumat ada pagi-pagi ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang udah jalan Minggu berapa? Minggu kelima Minggu kelima Keren Kalo Harapan Aipan sendiri Dengan Kondisi saat ini Terus udah gitu Usaha Aipan juga Buat Fren 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 Harapan gue sih Buat Fren Fren Semua Di masa-masa sekarang ini Adalah Sekolah gratis Kita untuk Ngedapetin S1 S2 Kalo lo gak pinter-pinter Amat Gak bisa ngambil Beasiswa Ya lo bayar Ini kita gak bayar Dikasih sekolahan Mau lo langsung nih Pelajarannya Ada sabar Ada Gimana caranya Yang bersyukur Yang tadinya Gak bisa nyari duit Karena emang sekarang Udah susah banget Mau gak mau Luka udah bisa nyari duit Puter deh tuh otak Ibu Puter otak Karena apa-apa macem Ya ampun cuma bener rontes Pikir Yang gak pernah kepikiran Kelintas akhirnya Kelintas Bener Bener sama sekali gak ada kepikiran Kita bakal Sedown ini gitu kan Si kondisinya gitu Cuma Kalo gue sih mikirnya Ini yang dimasuk dengan Kebersamaan bro Kadang orang kan lagi seneng sendiri Ya lagi susah baru nyari-nyari orang Kalo sekarang Lu mau seneng Mau susah semuanya sama Bareng ya Iya Sedunia Betul Semuanya sedunia sama Temen-temen gue juga pada teriak Banyak yang bilang Bro gimana ini kita lagi begini Susah gitu kan Terus gue bilang Ya Lu gak usah sedih Temen lu banyak Kalo sekarang ya Kalo dulu kan Lagi gak ada apa-apa Terus susah mungkin gak apa-apa lah Ya bisa sedih gitu Kalo sekarang jangan lah Udah Semua orang sama kok Rata ya Dimana caranya kita Bisa bertahan hidup Dengan Cara-cara yang Dianjurkan oleh Ajaran Agama-agama Masya Allah Ini udah kondisi survival mode lah ya Bener Kalo harapan Aiban sendiri Atau mungkin Sorry Aiban punya Saran-saran juga mungkin Buat Adek-adek di bawah sana Yang baru berniat mengulai usaha Atau apa Boleh dikasih Tips and tricknya Tips and tricknya ya Lebih bisa menyesuaikan aja sih Kalo sekarang Ada pandemi Gak ada pandemi Lu harus bisa menyesuaikan Karena Kalo kita Gak bisa membaca Gitu kan Kalo misalnya kita Gak bisa membaca Setidaknya bisa menulis Berarti Kalo lu gak tau Pasar lu kemana Seenggaknya lu tau Mau jualan apa Dicatet Seenggaknya Akhirnya Tau market Yang mau ditujuinya Mana dan apa yang mau dijualnya Bener Aduh Masya Allah sekali nih Luar biasa sekali ya Obrolannya gak apa-apa Boleh 200 juta orang Boleh tepuk tangan Aduh Ambil Alamin Di ruangan ini juga Sebenernya Aipan suka berkreasi ya Dia juga punya Podcast Podcast di Platform Spotify ya Di Spotify sama Anchor Di Spotify sama Anchor Jadi kalo mau dengerin Podcastnya Aipan Itu ngomongin soal General sih General Cuma lebih banyaknya Lebih ke bisnis sih Ngomongin bisnis Ngomongin usaha Itu bisa langsung mampir ke Podcastnya Aipan Namanya Aipod Aipod Aipan Podcast Aipan Podcast Aipan Podcast Jangan mampir ke Spotify Aipod Atau di Anchor Ada Aipod Aipan Podcast Well Alhamdulillah amin Makasih banyak Aduh kita yang thank you banget Ini kedai menantumu Disini bisa Ngobain makanan-makanan kita Ani seneng Mampir ke tempat ente Bisa serang-serang Nanti lain kali Ani yang main ke hafat Kesawanan Anytime Silahkan mampir Mau bikin konten disono Juga boleh Silahkan Dengan senang hati Nanti klien-klien Bogor Bebas 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 Ntar hafalan juga Ngetarik disini Insya Allah ya Amin Amin Ya dong Buka di Bokasi dong Biar Ada tetangga Insya Allah deh amin Bantu doa deh Mudah-mudahan Nggak ada jalannya Insya Allah Oke friend Makasih banyak ya friend Jangan lupa like, comment, subscribe, share, serta nyalain lonceng notifikasi Biar kamu tetap dapat update video terbaru dari Baba Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Thank you Nah Aivan Ini seperti biasa Setiap kita mampir ke coffee shop temen-temen kita Kita selalu ngasih lijesan dari Baba Kofi Kitchen Oh Ngerepotin Ini nggak ngerepotin Berhubung nggak ada sponsornya Jadi brand sering Sponsoring Thank you banget ya Hope up Yeay Ini isinya apa nih Silahkan dicek sendiri Wah ini ada brownies ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Skippy kan Mbak Susi Skippy Wah kesukaan Oh good ini Mantap, thank you banget ya Masih banyak ya Iban ya Jangan kapok main kesini Insya Allah Ingat ya friend Eh beri aku coffee, jangan beri aku hati Nanti kita main ke titik temu antara aku, dia dan mereka Asik Takut Jangan beri aku coffee, jangan beri aku hati Ngomong-ngom nggak mau beri ongkos Hahaha Oke thank you banget ya Dadah Sampai jumpa lagi Ciao